kalau aktivitas sendiri seperti apa mungkin saya sih biarpun udah divaksin kalau syuting segala macam tetep ngelakuin protokol kesehatan ya tetep kita apa namanya keuangan sendiri-sendiri membatasi jadwal syuting kalau buat batasi jadwal enggak ya cuman ya mungkin kita tuh biasanya minta jamnya dikurangi karena biar istirahatnya juga cukup dan sekarang kan sakit mungkin kalau untuk masalah pribadi ini sal-sal gila mungkin kedekatannya seperti apa nih udah jalan berapa lama di media sosial kan kayak di tiktok kelihatan mesra ya gimana tuh ya doain aja jalan terbaik semoga apa namanya kita lanjut ke yang lebih serius banyak kalau yang bilang kecuali sampai saat ini belum masih belum apa nih udah rencana ke lebih serius atau gimana masih diobrolin semuanya semoga kedepan baik-baik aja sih lancar lah berarti pengen nikah muda juga berarti Mas ya kalau emang jodoh semuanya lancar ya tapi ada keinginan ya keinginan untuk nikah muda gitu keinginan sih aku sih nggak terlalu marketing ya cuman ya kalau emang jodohnya udah ada ya udah bisa berangkat emang seperti apa sih salsapila di mata Mas Yosef sendiri orangnya ya baik orangnya terus apa namanya banyak hal-hal hal-hal kecil yang dilakuin gitu yang buat aku kayak wah sis Tuhan nggak nemenin hari ini nggak ada tapi udah dia sendiri udah divaksin atau iya belum karena masih stripping satu juga besok berangkat lagi keluar ke Bojonegoro kuali time sendiri sama salsapila mungkin seperti apa kuali time-time sendiri di masa pandemi gini kita juga nggak bisa terlalu banyak mana-mana sih balik aku kadang rumah dia mau makanan harus udah terlalu banyak luar sih kita karena mau jalan-jalan juga paling yang tahan paling mentok lebaran kemarin lebaran lebaran ya aku di rumah dia juga di rumah paling hari ketiga kita baru ketemu itu juga setelah suatu dulu baru kita ke rumah orang-orang ke depan berarti udah kenal berarti ya saling-kenal berarti ya udah gimana responnya ada tekanan dari keluarga nggak sih mas nggak ada sih emang ada beberapa orang-orang aku nanya temen-temen juga nih nantilah aku selalu gitu oke thank you terima kasih